Sumpah ya lo harus tau, fenomena langit yang bakal muncul di bulan April 2024 Pertama, konjungsi bulan dan Mars di tanggal 6 April 2024 Konjungsi ini adalah ketika dua benda langit berdekatan dan keliatan kayak saling ketemu Nah, tanggal 6 April besok, bulan sama Mars ada di posisi yang cukup berdekatan Hal ini menimbulkan pemandangan bulan sabit yang berwarna oranye kemerahan Pemandangan ini bisa kalian lihat di arah timur sebelum matahari terbit pada tanggal 6 April besok Kedua, gerhana matahari total di tanggal 8 April 2024 Bumi bakal ngalamin gerhana matahari total di tanggal 8 April besok selama sekitar 4 menit 26 detik Nah, di waktu 4 menit tersebut akan ada momen gelap bulita di siang hari Tapi sayangnya, gerhana matahari total ini gak bisa kita lihat di Indonesia Cuma bisa dirasain di area Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, dan sekitarnya Ketiga, hujan meteor lirit di tanggal 21-22 April 2024 Fenomena hujan meteor ini bakal menghasilkan 20 meteor setiap jamnya Dan di saat ini, waktu yang pas banget buat kalian kalau mau lihat pemandangan bintang jatuh Dan waktu terbaik buat ngelihat fenomena hujan meteor atau bintang jatuh ini Baiknya di lokasi gelap pas tengah malam Dan hujan meteor lira ini bisa muncul di langit manapun termasuk Indonesia Keempat, bulan purnama merah muda di tanggal 23 April 2024 Fenomena ini dikenal dengan sebutan pingmun atau bulan merah muda Karena pada saat itu, bulan akan tampak berwarna merah muda cerah kayak bunga yang mekar Nah, pingmun ini bakal muncul di langit antara tanggal 23 April jam 11 malam Atau tanggal 24 April jam 6 pagi Dan itu adalah deretan fenomena langit yang bakal muncul di bulan April 2024 ini Tapi serius, gue mau nanya Fenomena langit mana yang bakal kalian tunggu banget di bulan April ini?